Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Persatuan Konsultan Indonesia atau Perkindo Jawa Barat menggelar rapat kerja daerah tahun 2019 di salah satu hotel berbintang di kota Bandung Kamisial. Dalam rakerda tersebut dihadiri oleh Ketua DPP Perkindo Pusat serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa. Perkindo Jabar menargetkan sinergitas anggotanya bersama seluruh stakeholder terutama bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bertempat di salah satu hotel berbintang di kota Bandung, Persatuan Konsultan Indonesia atau Perkindo Jawa Barat menggelar rapat kerja daerah atau rakerda tahun 2019 pada Kami Siang. Rapat kerja daerah yang dihadiri oleh Ketua DPP Perkindo Pusat serta Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa membahas sejumlah program kerja Perkindo tahun 2019. Salah satu program kerja yang menjadi pembahasan Perkindo diantaranya terkait sinergitas antara Perkindo bersama sejumlah stakeholder di Provinsi Jawa Barat terutama sinergitas bersama pemerintah Provinsi dalam upaya membangun wilayah Jawa Barat. Isu-isu program kerja yang akan dilaksanakan raker ini salah satunya adalah peningkatan organisasi. Yang kedua adalah sinergitas antara Perkindo dan Provinsi Jawa Barat yang sudah disampaikan dalam sambutannya tadi oleh Pak Sekda bahwa kita ingin bersinergi dengan pemerintah Jawa Barat. Tentu saja bahwa sinergitas ini tidak bisa begitu saja tetapi perlu ada komunikasi yang intensif dan koordinasi dari masing-masing. Kami dari beberapa badan usaha yang ada di Jawa Barat lalu juga tentu saja disitu di dalamnya adalah didorong dengan tenaga ahli yang mempunyai kemampuan di berbagai disiplin ilmunya. Sementara itu Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwakarniwa berharap eksistensi Perkindo di Jawa Barat terus meningkat. Hal tersebut mengingat Provinsi Jawa Barat saat ini sedang melakukan transformasi pembangunan infrastruktur besar-besaran dengan salah satu komponennya konsultan dalam segala aspek. Hadir mewakili Bapak Gubernur ya dalam rangka untuk memberikan apresiasi kepada Perkindo yang telah bekerja dengan baik untuk melakukan konsolidasi kepada organisasinya, misalnya kepada anggota untuk bagaimana pertama meningkatkan apa kualifikasi dan kualitas konsultan, yang kedua adalah meningkatkan kuantitasnya juga konsultan yang harus dibarengi juga dengan kerja yang baik. Atas dasar itulah maka kami hadir untuk memberikan support sekaligus apresiasi di mana Jawa Barat sekarang sedang melakukan proses transformasi pembangunan infrastruktur besar-besaran. Nah salah satu komponennya untuk pembangunan infrastruktur besar-besaran adalah konsultan. Apakah itu dikonsultan manajemen konstruksinya, konsultan menyangkut perencanaannya, konsultan mengenai pengawasannya. Iwa pun berharap Perkindo mempunyai andil dalam rencana proyek pembangunan besar-besaran di Provinsi Jawa Barat sehingga dapat terus meningkatkan eksistensi di kalangan komunitas profesi lainnya. Yuwana Kurniawan, Bandung TV Jawa Barat Jawa Barat